Berta, gimana? Ini kalau Corona kan kayaknya kelar karena alkohol Yeeeh Berarti kalau saya minum Amer, Corona mati Ha, dasmu! Dasmu! Virus Corona itu masuknya lewat hidung ke paru, bro Kalau kamu minum Amer atau vodka itu masuknya ke lambung Iya kan? Corona gak mati, lambungmu jebol kena alkohol Semergane apa, bro? Mergane, alkohol kalau di atas 40% itu berbahaya bagi tubuh Meskipun hatimu hepar, hepar Heparmu itu jadi sulit untuk mensterilkan Ha, ngerti, bro? Jadi virus Corona itu masuknya lewat irung Irung, moto, cangkem Hidung, mata, mulut Ke respirasi, tegorokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia sehat Mudah-mudahan Sahabat-sahabat saya semua sehat Dan terjauh dari COVID-19 Nah, kemarin viral video seorang dokter Dokter Tirta Yang memberi edukasi tentang kesehatan Nah, saya menonton sampai selesai Dan saya 100% agree dengan apa yang disampaikan Cuci tangan memang cukup susah Nah, namun saat ini bersyukur Setelah COVID-19 ini orang-orang melakukan cuci tangan Nah, memang ini menjadi satu hal yang penting Ada banyak pertanyaan Yang nanti juga jawabannya Tentu bukan saya Karena nanti saya putarkan Atau saya selipkin Video dari dokter Tirta Boleh enggak cuci tangan dengan Minuman keras Boleh enggak Ketika Apa Virus Corona ini katanya Bisa mati dengan Apa Alkohol Saya minum alkohol Nah, ini nanti saya cuplik-cuplikan Nah, biar orang tahu Biar teman-teman tahu Karena kalau saya ngomong Saya bukan dokter Tapi dari sisi komunikasi Apa yang disampaikan dokter Tirta Yang kemudian diangkat oleh Om Deddy di podcastnya Juga sebelumnya Jubir Presiden Itu cukup Membuka mata kita Gimana? Ini kalau Corona kan kayaknya Kelar karena alkohol Iya Berarti kalau saya minum amer Corona mati Hadas! Dasmu Dasmu Virus Corona itu Masuknya Lewat hidung Keparu, bro Kalau kamu minum amer Atau vodka Itu masuknya ke lambung Iya, kan? Corona Gak mati Lambungmu jebol Kena alkohol Semergone apa, bro? Mergone Alkohol Kalau di atas 40% Itu berbahaya bagi tubuh Masakan Hatimu Hepar Heparmu itu Jadi sulit untuk Mensterilkan Hah? Ngerti, bro? Eh? Jadi Virus Corona itu Masuk lewat Irung Irung Moto Cangkem Hidung Pertanangan Perasisan Wisogo Bensin Tiner Jadi Ingat ya, bro Kalau kamu mau cuci tangan Itu pakai air sama sabun Hand sanitizer Itu cuma ngebasmi 30% kuman Cuci itu pakai sabun Nih Saya tunjukin sabunnya Nih Sabun Sabun Cuci tangan Kiki Oto Buat gigi Nah, Mas Nerta Saya cuci pakai sabun Cuci piring Kamu mau Badanmu Dicuci pakai rinsu Eh? Cuci pakai sabun Cuci tangan Nih Ngerti, bro Eh? Nah, disini saya akan bahas Tentang Tagar yang cukup keren Di rumah aja Ya Setuju Karena ketika kita di rumah Mata rantai penularan Covid-19 ini Tentu dapat diatasi Dengan mudah Dan sangat efektif Saya sangat setuju Kemudian Social distancing Atau Jaga jarak Minimal 1,8 meter Sampai 2 meter Dan Hindari Pusat-pusat Keramaian Biar kita Tidak tertular Atau kalau kita Tidak tahu Kita positif Biar tidak Menularkan Jadi Himbauan Untuk Bekerja dari rumah Dan anak Sekolah mandiri Di rumah ini Bukan untuk Dimanfaatkan Liburan ke Pucat Atau Liburan ke Anyer Atau Liburan ke Bandung Dan lain Sebagainya Karena apa? Ini satu Tindakan yang Oke Itu hak kalian Tapi Tidak Bukan Tindakan yang Cukup Cerdas Karena Berbahaya Buat kalian Dan keluarga Juga Berbahaya Buat Orang lain Nah Terkait dengan Di rumah Tentu Sangat Enak Kita Bekerja Dari rumah Kita Bisa 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 Dekat Dengan Keluarga Kita Juga Bisa Melaksanakan Olahraga Dengan Rajin Walaupun Itu Di Dalam Rumah Nah Banyak Hal-hal Positif Yang Tentu Selama Kita Bekerja Di Luar Kita Tidak Dapatkan Tetapi Buat Saya Yang Memang Profesinya Di Bidang Jasa Tentu Ketika Harus Di Rumah Terus Apalagi Ada Kebijakan Perusahaan Perusahaan Lain Juga Bekerja Dari Rumah Dan Menunda Kegiatan Kegiatan Mereka Yang Melibatkan Orang Banyak Ini Tentu Juga Menunda Penghasilan Saya Kenapa Karena Ketika Event-event Yang memang Harusnya Saya Jalankan Bersama Dengan Klien Ternyata Ditunda Kalau Ditunda Satu Minggu Dua Minggu It's Oke Mungkin Masih Bisa Pertahan Walaupun Pet-petan Tapi Ketika Sebulan Dua Bulan Nah Saya Tidak Tahu Mungkin Nafas Sesak Bukan Karena Corona Tapi Nafas Sesak Karena Ekonomi Keluarga Tidak Jalan Ya Ini Mungkin Jadi Safe Problem Tapi Kan Tidak Cuman Saya Ada Rekan Rekan Kita Yang Di Ojek Daring Juga Di Ojek Biasa Soper Angkot Tukang Gorengan Wartok Dan Lain Sebagainya Andekan Satu Lokasi Atau Satu Wilayah Dilok Tidak Total Tentu Itu Kan Masih Menjadi Tahun Jawab Pribadi Ketika Lokal Umpama Depok Tertutup Untuk Warga Di Luar Depok Dan Warga Depok Tidak Boleh Keluar Nah Itu Secara Undang Undang Pemerintah Daerah Wajib Memenuhi Kebutuhan Dasar Warganya Nah Tapi Ada Satu Yang Mengembirakan Ketika Tadi Lihat Videonya Bang Sandiaga Uno OK OC Akan Menanggung Orang Yang Positif COVID-19 Dan Menjadi Tulang Punggung Rumah Tangga Positif COVID-19 Dan Menjadi Tulang Punggung Rumah Tangganya Ini Sudah Menjadi Satu Yang Mengembirakan Nah Masih Banyak Lagi Yang Bisa Digali Pemerintah Ini Untuk Membangkitkan Rasa Solidaritas Sehingga Menjadi Solid Untuk Bersama Melawan Corona Umpama Di Indonesia Ini Memiliki Orang Orang Atau Pengusaha Pengusaha Besar Yang Jangkauan Usahanya Mulai Dari Aceh Sampai Papua Nah Kenapa Itu Tidak Dibatkan Untuk Turun Tangan Bersama Bersama Melawan Corona Sekarang Ribut Masker Langkah Bahkan Ketika Ada Orang Nyumbang Masker Itu Dijual Nah Hal-hal Seperti Ini Sebenarnya Bisa Dikomunikasikan Dengan Para Pengusaha Tersebut Untuk Menyediakan Masker Untuk Para Medis Secara Prioritas Dan Hal lain Sebagainya Untuk Teman Teman Kita Yang Memang Kalau Hari Ini Tidak Bekerja Hari Ini Keluarganya Juga Tidak Makan Ini Juga Bisa Dibikirkan Dengan Duduk Bersamanya Para Millionaire Para Miliarder Yang Ada Di Indonesia Apalagi Apalagi Kita Lihat Para Influencer Kita Dari Video Videonya Dari Konten Konten Ketika Dia Ke ATM Dia Tunjukkan Saldo ATM Sekian Miliar Dan Lain Lain Pada Saat Inilah Hal Tersebut Seyukian Tidak Dimunculkan Tapi Langsung Action Untuk Membantu Orang Orang Yang Memang Membutuhkan Membantu Pemerintah Membantu Indonesia Nah Mudah Mudah Ini Bisa Terwujud Ayo Jaga Jarak Agar Kita Semua Sehat Salam Indonesia Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh